selamat menikmati kita akan melanjutkan pembelajaran iteki kita dengan metode Al-Qalam baik sebelum kita mulai pelajaran terlebih dahulu kita berdoa baik kita akan membaca doa pembuka Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-mawgubi alayhim Waladdaanin Bismillahirrahmanirrahim Rabbi ghafir li wa liwalidayya wa li almu'minin Amin Rabbi shirah li sadri Wa yassir li amri Wahlul uqadatan min lisani Yafqahu qawli Ya Fattah Ya Alim Iftah lana babana Bilqur'anil azim Nasrun min Allahi Wa fathun qariib Wabashiril mu'minin Allahum manawwir Bikitabika basari Wa atalik bihi lisani Wa shirah bihi sadri Was ta'amil bihi jasadi Bi hawlikah wa kuwatik Fa innahu la hawla wa la quwata illa bik Wa innahu la hawla wa la quwata illa billahi al-alim Bismillah Baik enak soleh-soleha Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran ITG kita Disiapkan buku ITG jilid 1 Buka bab 1 Tentang pengenalan huruf dan pengucapannya Sekarang kita lanjut di halaman 27 Baik Nah di halaman 27 ini Perhatikan Anak soleh-soleha Usat akan membacakan Atau memberikan contoh cara membaca Huruf-huruf di halaman 27 ini Perhatikan ya Untuk di bagian atas pertama Nah di bagian atas yang pertama ini Jadi Cara membacanya adalah Huruf-huruf to ZO-DA-ZA-RO-ZA Jadi TO-ZO-DA-ZA-RO-ZA Nah kemudian perhatikan yang bergaris bawah Yang bergaris bawah ini ya Tajala Tajala Kemudian Nabata Nabata Kemudian Nazaro Nazaro Selanjutnya Yang baris yang ketiga ya Ini Perhatikan cara membacanya Jasada Jasada Kemudian Sya'ana Sya'ana Kemudian selanjutnya Tadoha Tadoha Ya perhatikan Di baris yang ketiga Di baris yang ketiga ini ya Yang ustad Garis ini Cara membacanya adalah Nazaro Nazaro Kemudian Sya'jaro Sya'jaro Kemudian Labana Labana Baik Nah Tadi Penjelasan dari ustad Cara membacanya Kemudian Untuk di Baris Yang ini 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 dan Ini Silahkan anda Latihan di rumah Masing-masing Ya Jika Belum jelas tadi Silahkan Ananda Mengulang kembali Video dari Ustadz Bagaimana cara membacanya Jika masih dilupa Atau masih keliru Tentang Mungkin Ananda ini Sering kelirunya Di huruf Do To To Zo Dan So Nah itu mungkin Ananda sering Lupa ya Untuk Huruf yang ini ya Kemudian huruf yang Ini Itu Mungkin Ananda Kadang Sering Tertukar-tukar Maka Ananda perlu Perhatikan Ya Untuk Huruf To itu Ada Seperti huruf Alif Berdiri Ya Seperti juga huruf Zo Nah itu Seperti ada Alif Berdiri Kemudian Berada Ada titik Di Di atasnya Ya Tapi untuk huruf So Dan huruf Do Itu seperti ini Ya Nah Huruf Do itu Tidak ada Alif Yang berdiri Ya Dan huruf Do itu Dibaca Do Karena ada Titiknya Tapi untuk huruf So Huruf So itu Tidak ada Alif Yang berdiri Juga Ya Tetapi Dia tidak memiliki Titik Maka dibaca So So Jadi Ananda Jika masih keliru Silahkan Dilihat kembali Atau Minta Ayah Bundanya Untuk Minta Diperhatikan Atau Minta Dilihatkan Apakah Ananda sudah Benar Membaca Hurufnya Baik Alhamdulillah Anak Soli Dan Soli Hari ini Kita telah Menyelesaikan Pembelajaran ITK kita Dengan Metode Al-Qalam Sebelum Kita Tutup Pembelajaran Kita hari ini Maka Terlebih dahulu Kita membaca Doa Akhir Pelajaran Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Alhamdulillah 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 Wa Ataraf Al-Nahar Wa Ja'alhu Lana Hujjata Ya Rabbal Alamin Baik Anak Soli Demikian Pembelajaran Kita hari ini Selahiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh